Pasifik untuk semua, Pasifik untuk pemenang, Pasifik memang beda, sepeda Pasifik memang beda, Pasifik memang beda. Selamat datang kembali di Pasifik Persija eSports Road to Eiffel 2020, kali ini ekspedisinya antara Evander melawan Sahar Ginanjar atau Bahasa Putri tadi? Kayak Sahar Ginanjar nih, Bahasa Putri sini nih, Bahasa Putri, iya nih, coba kita lihat ya sabar-tabar ya, kita tanya dulu yang benar yang mana. Ini Bahasa Putri apa, Sahar? Oh ngobrol-ngobrol, bahasa Putri berarti habis ini. Coba kita lihat dulu aja nanti. Kita lihat dulu aja nanti, yang mau main duluan aja. Exhibisinya ini, Rizal ini Bu, katanya Evander. Evander. Danyarta, ini adalah salah satu pemain yang perlu saya ingatkan kembali ya, adalah salah satu pemain pro player dari Indonesia yang pernah bermain di Thailand selama dua musim berturut-turut dengan julukan Sang Raja Bandai. Bukan Raja Gopal, Bu. Betul, dan dua musim berturut-turut ini, Sang Evander ini, Evander Danyarta ini, Rizal Evander Danyarta ini mengetahkan gol sebanyak 49 gol mentorehkan. Itu, dan berakhir di posisi kedua Liga Thailand ya. Kali ini kita masih menunggu kesiapan antara kedua pemainnya, kesiapan Rizal Evander juga ya. Masih foto-foto dulu. Nah, apakah Rizal, prediksi saya Bu nggak ya? Rizal Evander ini nanti kalau Liga IFM udah bergulir ya? Ya, juara satu. Karena pake Persija? Karena pake Persija? Oh iya, gelas itu. Juara satu dia. Selain, selain apa? Di dunia nyata aja, di klub bolanya aja, juara terbanyak. Oh iya, ini tanggul terbanyak juara terbanyak. Persija, juara terbanyak itu juga. Oh iya, iya. Betul sekali. Nampaknya? Bang Sahar Ginanjar dengan Bang Rizal Evander sudah memasuki arena permainannya. Betul sekali, Bu. Nampaknya ini Bang Sahar Ginanjar memain di kandangnya Bang Rizal Evander. Iya, kalau Bang Rizal Evander, kalau kandangnya Sahar Ginanjar di GBK. Dan nampaknya kita sudah sampai game-game ya Bu. Sudah mau otak-atik permainan. Taktik. Taktik, taktik. Betul sekali, Bu. Kita lihat kali ini. Ini prediksi aja, Bu. Bentar, Bu. Prediksi cepat ya. Bang Sahar Ginanjar memainkan dirinya nggak di sini? Oh iya. Iya. Coba begitu gimana? Kita lihat nih. Menurut Anda apa gimana? Ya kalau saya ada di game ya saya mainin diri saya. Oh gitu. Nampaknya kita taruhan sedikit aja. Iya atau tidak gitu. Apa? Memainkan atau tidak? Kalau saya bilang memainkan. Oh kalau saya tidak. Jangan. Iya. Memainkan dirinya sendiri. Jelas lah. Jelas. Jelas. Yang satu memakai. Andre Tani. Yang satu memakai. Andre Tani. Yang satu memakai dirinya sendiri. Kita lihat ya formasi apakah yang diturunkan oleh profesional player dari Rizal, Ivander, dan Nyarta dengan pemain profesional sepak bola Indonesia ya, Bu. Bang Sahar Ginanjar. Betul sekali. Kalau Sahar Ginanjar, Bu nggak ya? Saya memainkan Sahar Ginanjar semuanya di situ. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Atau nggak, overallnya saya edit di 99, Bu. Bagaimana, Bu? Kita lihat Rohi Chan. Rohi Chan dimainkan, Bu. Ya. Kita lihat Bang Sahar di sini. 4, 2, 3, 1, nampaknya. Kali ini Riko 5 juta dimajukan ke depan bersama dengan Old Spado High. Kali ini ada ditanya. Sedangkan Bang Rizal Ivander menggunakan formasi 433 ya, Bu. Ya betul. Kita lihat Bang. Ini ada sedikit formasi yang Rizal Ivander 433 ya. Betul sekali. Tetapi Mark Lop agak sedikit ditarik ke belakang. Ya, Bu. Agak sedikit ditarik ke belakang, Bu. Ini benar-benar pro player, melawan player, Bu. Ya, player beneran. Yang bermain di Liga Indonesia beneran. Beneran, iya. Kita lihat, Bu. Saya sih sebagai caster, saya kepo. Hasilnya bagaimana, Bu. Memang ini sedikit bermain di game, Bu. Tapi kita harus melihat. Ya, perlu diingatkan kembali ya. Ini adalah laga exhibition match ya. Ya. Antara Rizal Ivander. Melawan. Dan Nyarta melawan Bang Sahar Ginandjar. Adalah salah satu pemain profesional dari Persili Jakarta. Betul. Yang menurut posisi sebagai penjaga gawang. Betul sekali, Bu. Saya juga kalau main bola, penjaga gawang. Oh, penjaga bola kali? Balboi? Bukan. Itu dulu. Oh, itu dulu. Di suri-suri Anda sama kakak kelas Anda. Pasti. Anda jadi bola-boy kalau main bola. Enggak. Saya wasit. Saya wasit. Prit. Gitu, saya. Menunjuk titik putih terus. Nampaknya. Ya. Dan perlu sekali lagi saya ingatkan. Saya ketahui lagi. Mesti saya beri ketahui kepada kalian-kalian dan Jack Mania yang menonton. Bahwa Rizal Ivander dan Nyarta ini adalah salah satu pemain pro player yang dimiliki Indonesia. Betul. Yang sempat bermain di Liga Thailand selama dua musim. Betul. Selama dua musim berturut-turut. Dan dapat memperoleh torehan goal sebanyak 49 goal. Dan mempunyai julukan Sang Raja Bantai. Dia bermain untuk tim asal Thailand yaitu tim ibu kota yaitu Bangkok Class. Dan kali ini laga exhibition antara Rizal Ivander berhadapan dengan Bang Zahar Ginanjar. Sudah dimainkan. Rizal menggunakan baju merah-merah-merah dan Bang Zahar Ginanjar menggunakan baju putih-putih-putih. Kauk bebak pertama sedang digulirkan dua pemain. Kali ini barang ke sini Rizal masih mengotak-atik. Mengotak-atik stick bung nampaknya. Kali ini masih nampaknya keramaian terjadi di gamers paradise Kiai Haji Ahmad Dalan nampaknya masih menyetel stick bung. Kali ini kedua tim Bang Rizal Ivander dan Nyarta menggunakan baju merah-merah-merah sedangkan Bang Zahar Ginanjar menggunakan baju putih-putih-putih. Kali ini kick off babak pertama. Iya. Harginanjar kali ini. Kepada Otavia Dutra. Otavia Dutra kepada Mark Locke. Mark Locke kepada Marko Motta. Kembali lagi ke Mark Locke. Kepada Marko Simic maksudnya. Direbus saja bola. Marko Simic kali ini dari Bang Rizal. Kali ini kembali lagi pada Riko Suman Juntak kali ini. Mark Locke. Kembali diambil. Mark Locke. Saar Ginanjar kali ini Bang Saar Ginanjar memakai baju putih-putih-putih. Kembali mencoba menyerang. Tarik saja bola ke belakang. Marko Simic yang dituju. Diambil saja oleh Mark Antoni Klok. Ramdani Lestaluhu. Osvaldo Hai. Osvaldo Hai angkat bola yang dituju. Suman Juntak namun masih dipotong oleh Rizal Dheyanusa. Kali ini Evan Dimas. Evan Dimas dan jauh saja ke depan. Marko Simic dia disitu. Panjang dia kepada Riko Suman Juntak. Menyerang dari sisi kanan pertahanan. Saar Ginanjar kali ini. Kembali Rohi Chan kepada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Masih Osvaldo Hai. Pada Evan Dimas. Evan Dimas kepada Riko Suman Juntak. Melebar dia ke Riko Suman Juntak. Tapi dia amankan saja bola. Dicuri saja oleh Rizal Dhe. Kali ini Rizal mencoba menyerang. Melalui Marko Simic kepada Riko Suman Juntak. Riko Suman Juntak. Masih Riko Suman Juntak. Oh satu pergerakan yang dilakukan maksudnya tadi. Melewati kolong saja. Ya Bung nampaknya masih hati-hati Bung ya. Dari kedua pemain ya. Dari kedua pemain pro player dan player. Bola teran Bung ya. Betul sekali. Kali ini. Oh. Hampir saja Bang Sarginanjar Bung ya. Dari Bang Sarginanjar. Baik sekali. Satu sompekan dalam kotak penalti. Mampu ditahan oleh Andre Tani dari Bang Rizal. Kali ini menggunakan baju merah-merah-merah. Dan Bang Sarginanjar menggunakan baju putih-putih. Kali ini masih mencoba build up serangan. Dari Bang Sarginanjar. Kali ini Maka Tony Klok. Langsung saja pada Riko Suman Juntak. Lolos di sana. Riko Suman Juntak. Kepada Evan Dimas Darmono. Ada Maka Tony Klok yang sigap Bung Belfa di sana. Tuh sekali. Kali ini Evan Dimas. Kembali menyerang melawan Riko Suman Juntak. Kepada Marco Simic. Osvaldo Haye melebar. Satu dua dengan Marco Simic. Kembali Evan Dimas. Satu dua. Marco Simic. Riko Suman Juntak. Osvaldo Haye. Goool. Goool. Kita lihat. Kita lihat Rizal Raja Bandai. Evander. Dan nyata mencetak goal pertama. Kegawang Sarginanjar. yang dinakodai oleh Sarginanjar Bung Melba betul sekali kali ini 1-0 untuk Bang Rizal Ivander Bung Melba kita lihat ada satu pergerakan 1-2 1-2 Marco Sini kembali menjadi menjalankan perannya umpan tarik baik sekali Bung Osvaldo Hai terdiam saja nampaknya kita lihat Bung baik sekali agak sedikit lengah nampaknya pertahanan yang dikawal oleh Riuji Utomo ini betul sekali Bung kali ini 1-0 1-0 untuk Bang Rizal Raja Bantai Ivander Darnyata betul sekali kali ini restart game kali ini Bang Sarginanjar mencoba membilap serangan pelan-pelan dari belakang Bung Melba langsung saja oh di intercept oleh Marco Simi kali ini kepada Ram Daniel Esalohu Ram Daniel Esalohu mencari-cari kawan disana Ram Daniel Esalohu ada Evan Dimas disana Evan Dimas masih mencari kawan balik lagi kepada Ram Daniel Esalohu Evan Dimas Darmono Umpan Sudupa Osfadu 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 memaksa Syahar Gindanjar untuk membungut bola untuk yang kedua kalinya di gawangnya sendiri yang dinakodai oleh Bang Syahar Gindanjar itu sendiri kita lihat Bung 2-0 di menit 28-28 kita lihat ada satu pergerakan dari tengah kembali 1-2 dilakukan Evan Dimas umpan terukur blessing yang luar biasa dilakukan oleh Osfadu wahai pemain yang baru didatangkan Persisi Jakarta di musim ini Bung kita lihat umpan sodoran yang terukur manis manja banget Datu ah masuk pos 2-0 boom memang ini player Rizal Raja Bantai Evander dan nyata ini emang neri bahaya bahaya banget ini lihat nih tim-tim yang lain nih ketemu Rizal Evander pakai Persija siap-siap Raja Bantainya keluar di Bantai beneran kita lihat langsung saja Rohit Chan kali ini Evan Dimas Darmono Mark Antony Klock langsung saja kepada Riko Siman Juntak kali ini masih Mark Antony Klock oh dintu setiap makrok lagi lagi-lagi Evan Dimas Evan Dimas kali ini kepada Riko Siman Juntak pada Marko Simi mencoba mencari rekanan disitu berputar-putar bali direbut saja oleh Ramdani Lestaluhu kali ini Mark Antony Klock masih Marko Simi Marko Simi sendiri disana Marko Simi panjang saja kepada Riko Siman Juntak Riko Siman Juntak Riko Siman Juntak masuk ke umpan tarik dan oh hampir saja kita lihat ada satu pergerakan cukup baik kita lakukan dari bangsa Arkin Anjar mencoba menusuk maju ke depan dan mencoba umpan tarik tapi sayang sekali Andritani masih sigap disana kali ini Riko Siman Juntak dari Bang Rizal Evander masih Evan Dimas kepada Rezali mencari rekan Evan Dimas sana terlalu peran alah bola kali ini bangsa Arkin Anjar melalui Riko Siman Juntak mencoba menyerang mambutin resep oleh Rezali kalin Rezali kepada Mark Lok Mark Lok mencarikan melebar kepada Ramdani Lestaluhu Ramdani Lestaluhu disana berikan saja kepada Marko Simi keping bola disana Riko Siman Juntak kepada Marko Simi hampir saja kita lihat umpan tektokan Bung ya umpan tektokan umpan 12 1-2-1-2-1-2 oke kali ini Osvaldo Hai Bung El bangsa Arkin Anjar mencoba menyerang kali ini bangsa Arkin Anjar melalui Osvaldo Hai Osvaldo Hai disana langsung kejahat kepada Riko Siman Juntak oh Riko Siman Juntak kepada Evan Dimas Marco Simi baik sekali Andri Tani Bagul Ardia Sabung yang ya halftime Pasifik Persija Road to AFL 2020 2-0 skor sementara untuk Sang Raja Bantai Rizal Ivander dan Nyarta berhadapan dengan bangsa Arkin Anjar kali ini kick off babak kedua sudah digulirkan skor sementara adalah 2-0 untuk Rizal Ivander dan Nyarta berhadapan dengan bangsa Arkin Anjar kita lihat satu pergerakan yang baik sekali dari bangsa Arkin Anjar shock terapi di awal-awal pertandingan babak kedua betul sekali nampaknya kali ini maka nih Bang Rizal Ivander mencoba lagi membangun-bangun serangan nampaknya melalui Ramjani Lestaluhu kali ini masih Ramjani Lestaluhu berputar-putar dari sana kepada Evan Dimas Evan Dimas masih Evan Dimas berputar baik sekali bangsa Arkin Anjar mencoba menyerang melewati Riko panjang maksudnya dia kepada Marco Simic direbut saja oleh Ryu Jutama kali Marco Simic masih Marco Simic sendiri disitu Marco Simic Marco Simic Marco Simic Marco Simic bagaimana baik gol 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 Osvaldo hai memperkecil ketinggalan menjadi 2-1 bangsa Arkin Anjar baik sekali satu syok terapi yang dilakukan pada menit-menit awal babak kedua betul sekali Bum 2-1 keuntungan sementara kita lihat anjutnya Argyasa tidak bisa membuang bola dengan baik Bum langsung saja bola mentah dimanfaatkan oleh Osvaldo hai Bum Osvaldo Argyasa sang top scorer C Games Bum betul sekali kita lihat satu bola muntah sangat baik posisi dari Osvaldo Hai yang dinahkodayu sendiri oleh bangsa Arkin Anjar pertandingan eksebisi kali ini mempertemukan Rizal Evander dan Nyarta sebagai pro player dari PES berhadapan dengan bangsa Arkin Anjar sebagai pemain pro player beneran di sepak bola betul sekali Bum apabila menurut saya kalau bangsa Arkin Anjar bisa mengenangkan pertandingan ini Bum Bangsa Arkin Anjar yang tampil di E-File Bang Rizal jadi keeper waduh tuker gitu tuker gitu oh cipit bola aduh 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 goal 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 Ramdhani Leszaluhu pecetak goal pada hari ini merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk bang Rizal lifander dan Nyarta betul sekali bang Rizal mendengar percakapan kita dia gak mau jadi keeper mau jadi pro player aja makanya main lagi main lagi oke kali ini 3-1 skor sementara kita lihat chip manda cantik ui bang nampaknya emang ngeri ini kita lihat kan otak hati aduh ini bukan chip kerdet chip jauh aduh saya sekali bung 2 saya harginan harus terbobol bung iya betul sekali betul sekali bung di hari ini kali ini kita lihat Ramdhani Leszaluhu kick off lagi bung di Pacific Persija Road to Eiffel 2020 dipersembahkan oleh Pacific Bike memang beda betul sekali memang beda kali ini langsung saja kepada Marco Simic disana satu sundulan maut asal nergi Balkan kita lihat luasnya ini bung kita lihat tandukan negeri Balkan ini tos kita lihat dong kita lihat satu save luar biasa dari antri tanya ardianca tabul ini dari jaga karsa betul sekali bung anak lahir dari jaga karsa ini bung kita lihat langsung bola di udara mau ya bung sekarang dari sundulan kinjir angin bung sundulan kinjir angin dari negara yang asalnya kinjir angin Mark Anthony kok betul sekali malah sundulnya ngangin juga ke atas ngangin ke atas kali ini Alfa Fatir baru masuk ini nampaknya ya baru masuk kepada Marko Mota Evan Dimas disitu kepada Ramdani Lestaluhu Evan Dimas melebar dia kepada Rico Simanjuntak Rico Simanjuntak masih berputar dia disitu Rico Simanjuntak mencari kawana Ramdani Lestaluhu dibalikan saja bola kepada Rezaldi melebar dia Evan Dimas Evan Dimas kepada Rezaldi Rezaldi mencari kawana Rico Simanjuntak masih disitu mampu saja direbut oleh Otavia Dutra baik sekali kali ini persija Jakarta yang dinahkodai oleh Bang Sahar Ginanjar menggunakan baju putih-putih-putih dan yang persija Jakarta yang dinahkodai oleh Bang Rizaldi bang Sajar bang Sajar bang Sajar mencari ketinggalan 3-2 skor sementara untuk Bang Sajar 2 untuk Rizaldi Rancamantai Evander 3 bang Belfa iya kita lihat baik sekali baik sekali Bang Sajar mencari memainkan di babak 2 ini melalui Marco Simic pendek saja dia kepada Simanjuntak syuting langsung anak dari Medan ini baik sekali putar siantar yang sempat bermain di PSM Medan dan juga Gresik United betul sekali pam kita lihat langsung menusuk tajam tanpa ampun kita lihat kali ini Rico Simanjuntak memberikan harapan untuk sang keeper Bang Sajar Ginanjar untuk menyamakan kedudukan atau bisa membalikkan kedudukan betul sekali nampaknya kali ini Bang Rizaldi Evander nampaknya akan menggantikan Evan Dimas Darmono dengan Rohit Himalian Tiger Candung dan juga Ramdan Ramdan ini akan dimasukkan ke depan Ospado ditarik ke belakang sedangkan Rohit juga dimasukkan di kubu dari Bang Sajar Ginanjar ya Bang Belfa betul sekali Bu kita lihat kali ini ada pergantian pemain dilakukan Evan Dimas ditarik keluar masuk sang Himalayan Tiger Rohit Cian kali ini Ospado Bang Rizaldi Evander sang Raja Bantai mencoba untuk membantai nampaknya Marco Super Simic Marco Super Simic kali ini Marco Super Simic si Marco Super Simic pelan-pelan dia tapi oh direbut saja oleh Marco Mota kali ini Rohit pemain yang bermasuk kepada Marco Simic Marco Simic kepada Osvaldo Hai Osvaldo Hai kepada Novri Setiawan yang dituju mampu saja dihalau kali ini oh baik sekali Bang Sajar kali ini mempermainkan bola di belakang cukup berani kita lihat kita lihat kita lihat kali ini Rico Siman Juntak kepada Marco Simic masih meliuk dia disana mencari rekannya pendek saja pakai kepala dioper kepada Andri Tani pada kali ini Mark Lok terlepas dia Mark Lok kembali pada Marco Simic maksudnya yang dituju bola terlepas kali ini kepada Rohi Chan pemain yang baru masuk asal negeri Nepal ini Bung tinggal di kaki Gunung Everest Bung benar sekali sangat dingin sangat dingin kali ini ada orang kedengeran ngomong kali ini masih Marco Motta kepada Otofio Dutra disana Rujy Utomo baliklah kepada Bulehan Usa ada Bang Rizal Ipander menggunakan Marco Simic masih Bang Rizal Ipander oh baik sekali Rohi Chan tadi oh balik lagi Riko si menyuntak tampaknya akan ada free kick kali ini Bung Belva langsung saja yang akan diambil oleh Mark Kotoni Klok Bung hampir sekali ya bahaya bahaya oh saya kira kena tiang dalam betul sekali Bung Belva hampir saja ikuti yang luar Bung kali ini Rujy Utomo kali ini langsung kepada Rizal di Hehan Nusa balikkan saya kepada Mark Antoni Klok di sana balik lagi Bang Sar pasti menyerang kali ini Bang Sar menggunakan oh tersebut oleh Mark Antoni Klok Bung Wilva benar sekali kali ini dikat si Majunta kepada Marco Simic Noah Fristiawan Marco Simic Marco Simic Osvaldo High Marco Simic yang dituju Marco Simic sayang sekali sayang sekali nampaknya Bang Sarginanjar itu betul sekali nampaknya Bang Rizal Evander ini Sang Raja malah dia tiga mungkin nampaknya kali ini oh Osvaldo High sayang sekali kali ini Bang Sarginanjar mencoba pelan oh langsung saja ke Marco Motta kali ini rekan setimnya di Presidia Jakarta kepada Remdiani Restal Mark Ottoni Klok nampaknya serangan terakhir Bung Wilva masih menit 87 masih terlalu jauh terlalu jauh mencoba mengadu ke badan dengan Osvaldo High tadi tapi kali ini coba Bang Sarginanjar mengejar ketinggalan atau setidaknya menyamakan kedudukan tambahan waktu tiga menit kali ini kepada Riko Simanjuntang iya terlepas dia kepada Osvaldo High Marco Simic disitu Marco Simic kepada Nofri Setiawan sendirian dia bebas 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 oh satu step luar biasa dari Sarginanjar kali ini betul sekali dan full time babak kedua sudah dibunyikan Bung Melva ya benar sekali di Pacific Persija Road to Eiffel 2020 dengan skor 3-2 untuk Rizal Infantil 3 dan 2 untuk Bang Sarginanjar Tukeran Baju Tukeran Baju Tukeran Baju pertandingan yang lumayan sengit ya Bung kita lihat skor akhir kedudukan untuk 3-2 untuk Bang Rizal Infantil Raja Bantai Bung untung saja untung saja itu nampaknya kualitasnya Bang Sahar juga naik lumayan 3-2 Bang Sahar sering main kalau lagi WD atau kemana pasti main Bang Sahar main apa main PS main bola main bola main keeper oke kawan-kawan rekan-rekan semua yang menonton dan Jack Mania tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada break sekitar 15 menit oke tetap nonton stay tuned di di Pacific Persija Road to Eiffel 2020 dan stay tuned dan dadah Pacific memang beda terima kemudian 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 Terima kasih.